Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel Long Computer HP Dalam video kita kali ini kita bahkan bahas tentang iPhone yang masih menggunakan Touch ID Apakah sudah terlihat jalur banget ya Dan disini kita akan bahas tentang hal tersebut Ya jadi kalau kalian mau pakai iPhone sekarang di tahun 2020 Mungkin sekarang bukan jamannya lagi pakai iPhone yang masih menggunakan Touch ID atau fingerprint ya Karena sekarang ini di luar sana Untuk generasi iPhone X, XR, XS, XX Max Kemudian juga iPhone 11 Pro dan juga 11 Pro Max Itu sudah banyak sekali yang pakai karena mereka lebih suka layar full screen Sedangkan untuk iPhone yang masih menggunakan Touch ID seperti ini Mulai generasi awal sampai generasi iPhone 8 dan juga iPhone 8 Plus Itu identik dengan ada yang namanya Dagu dan juga Jidat Yang tentu kita tidak bisa menggunakan layar secara full dari iPhone yang kita gunakan Dan tentu kalau kalian ketahui juga bahwasannya di generasi iPhone X Dan itu ada yang namanya Animoji Dan kalau kita masih menggunakan Touch ID seperti ini Kita tidak bisa menggunakan yang namanya Animoji Dan kalau kalian mau masih pakai iPhone dengan Touch ID Itu sih gak masalah banget di tahun 2020 Karena Touch ID itu adalah identitas dari iPhone terdahulu Sampai yang baru digantikan oleh iPhone X itu Yang namanya berganti dari Touch ID menjadi Face ID Yang memang sih kalau Face ID lebih enak Tinggal arahin iPhone ke muka kita langsung unlock otomatis Dan kalau pakai Touch ID ya gitu Kalau jari kita lagi basah atau lagi berminyak Tentu akan sedikit susah mengenali untuk membuka unlock dari iPhone yang kita gunakan Kalau saya pribadi sih gak masalah sama sekali Jadi masih menggunakan iPhone di tahun 2020 ini yang masih menggunakan Touch ID di iPhone 8 Dan saya juga masih menggunakan iPhone 5S yang masih tentunya menggunakan Touch ID untuk generasi yang pertama Jadi kalau kalian gak tahu Touch ID itu baru muncul di generasi iPhone 5S Sekaligus sebagai HP pertama yang menerapkan pengenalan sidik jari di HPnya Kalau sekarang kan banyak sekali Android yang sudah menggunakan fingerprint Tapi pada saat pertama kali Touch ID itu baru muncul di generasi iPhone 5S Dan untuk generasi Touch ID yang pertama itu digunakan di iPhone 5S dan juga iPhone 6 Sedangkan untuk generasi yang kedua digunakan di iPhone 6S dan juga iPhone 6S Plus Baru di iPhone 7, 7 Plus, 8 dan juga 8 Plus Itu menggunakan Taptic Engine untuk Touch IDnya Jadi kalau dalam kondisi mati itu kayak gak fungsi dan gak guna banget untuk Touch IDnya Tapi baru berfungsi pada saat HPnya sudah menyala Dia bahkan memberikan sensasi getaran pada saat kita menekan Touch ID atau Home buttonnya tadi Jadi overall sih gak masalah sama sekali dari spek untuk iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus Itu masih mencukupi kalau kalian mau pakai di tahun 2020 meskipun masih menggunakan Touch ID Dan kalau kalian punya budget yang lebih-lebih-lebih Kalian bisa pilih opsi iPhone 11 yang sudah menggunakan Face ID dan dual camera di bagian belakang Yang tentunya baik kamera belakang ataupun kamera depan itu bisa digunakan untuk sebagai kamera wide angle Dan itu lebih menarik kalau menurut saya pribadi dibandingkan lensa telephoto yang ada di generasi iPhone XS ataupun iPhone X Jadi untuk iPhone dengan Touch ID itu masih keren banget kok Jadi gak usah malu meskipun di tahun 2020 ini masih pakai iPhone dengan Touch ID Ya sesuaikan budget aja lah, sesuaikan budget dan juga kebutuhan kita saja Oke terima kasih, semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan seputar video ini ataupun pembahasan lainnya Dan terima kasih, sampai jumpa di next video di channel komputer HP